Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat n a sekalian hari ini adalah hari kamis ya tanggal 11 Maret dan hari ini atas permintaan beberapa teman agar saya berbagi info atau katakanlah sharing mengenai pengalaman ketika sudah diberi vaksin Sinovac pada tanggal 4 Maret yang lalu ini sudah hampir seminggu dan alhamdulillah mudah-mudahan saya sampai hari ini tidak kurang suatu apapun Alhamdulillah amin ya rabbal alamin dan dari awal dari mulai detik-detik mendapat suntikan Sinovac dari Cina ini saya tidak merasakan sesuatu yang sesuatu apapun wak sedikit agak pegal-pegal bekas suntikan saja jadi aman-aman saja sampai sekarang sudah hari ketujuh nah sharing ini atau berbagi info setelah menerima vaksin pertama ini saya beritahu ke teman-teman nanti saya akan dipanggil lagi pada tanggal 1 April untuk menerima vaksin kedua vaksin kedua ini tanggal 1 April jam 9 jadi kalau boleh saya sharing bahwa suntikan pertama itu di dalam istilah medis disebut mengena mengena ya kemudian nanti tanggal 1 April ketika saya diberi vaksin kedua barulah disebut saya sudah menerima antibody kalau di bahasa Indonesia nya sudah dapat sudah mendapatkan imunitas badan gitu ya tapi itu pun harus menunggu paling cepat 14 hari atau paling lambat 30 hari setelah suntikan kedua nah demikianlah tadi sedikit info mengenai vaksin Sinovac pertama dan kedua yang berjarak sesuai dengan appointment yang diberikan pemerintah Hong Kong kepada saya lebih kurang kira-kira tanggal 4 sama tanggal 1 kira-kira 27 hari dan mudah-mudahan hal ini atau nanti setelah tanggal 1 April dan ditambah dua minggu kemudian tidak mengakibatkan sesuatu yang berat buat saya saya minta doa teman-teman sekalian amin ya rabat alami sedikit mengenai vaksin vaksinasi ini saya kira ini adalah vaksinasi yang yang bukan berarti kita kebal 100% tidak namanya juga usaha ya kekebalannya itu kira-kira berkitar ada yang vaksin dari negara-negara Amerika dan Eropa yang 70% dan kalau Sinovac ini kira-kira sekitar 60-65% efektifitasnya gitu loh jadi lumayanlah daripada kita tidak di vaksin sama sekali karena menurut saya ini menurut saya pribadi ya vaksin ini bisa memutus rantai penularan dan apabila mohon maaf apabila kita positif akan bisa mengurangi risiko-risiko yang lebih berat kalau kita pernah di vaksin jadi ya lumayan lumayan bagus kalau kita sudah diberi vaksin ini jadi lebih banyak manfaatnya dari mudaratnya dan hal-hal lain yang dikhawatirkan oleh teman-teman saya karena banyaknya berita-berita negatif mengenai vaksin ya baik vaksin Eropa, Amerika, maupun perubatan China ya itu wajar saja karena setiap manusia itu mempunyai suatu kondisi badan yang berbeda-beda apalagi mandulah seperti sayang sudah 70 tahun lebih namanya mandulah ya tentu punya penyakit tapi waktu ketika mau disuntik suset itu sudah menanyakan apakah anda punya ini, punya itu, punya ini, punya ini ya kita jawab sesuai dengan apa adanya gitu dan alhamdulillah sekali lagi saya sampai sekarang ini setelah di vaksin yang pertama tidak ada merasakan sesuatu yang aneh-aneh yang ganjil-ganjil seperti biasa berjalan mulus seperti biasa dan nanti tanggal 1 April akan di vaksin yang kedua dan ini beberapa teman-teman yang telah menanyakan sekali lagi vaksin ini atau boleh vaksinasi ini boleh kita sebut imunisasi lah semacam menyuntikkan imunisasi ke dalam tubuh kita untuk menghindarkan terutama pandemik dari COVID-19 ini jadi menurut saya ya karena saya bukan ahli medis tapi sepertinya badan saya sekarang ini tambah enteng dan merasa enak, makan, tidur juga enak ya tidak terganggu tapi sekali lagi bahwa kondisi badan setiap orang itu tidak sama saya harap dengan jawaban singkat ini jadi ini jawaban pribadi ya sharing pengalaman setelah menerima vaksin pertama dari Sinovac ini karena tadi teman-teman sebagai teman-teman yang akan mendapat giliran untuk di vaksin yang penting diberitahukan apa-apa masalahnya dan ketika seorang perawat atau penginterview sebelum kita di vaksin itu menanyakan hal-hal terutama yang ditanya mengenai diabetes, alergi dan lain-lain itu dijawab sejujurnya saja nanti dari interview tersebut mereka bisa memutuskan apakah kita ini boleh di vaksin atau tidak tersebut 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 sharing singkat atau berbagi info singkat mengenai suntikan pertama untuk menghindari untuk mendapatkan imunisasi daripada paparan COVID-19 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tersebut 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 tersebut